assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan selamat malam buat teman-teman yang sudah menonton video ini saya ucapkan terima kasih dan semoga teman-teman panjang umur dan sehat dan tentunya banyak rezeki amin ya oke langsung saja pada tutorialnya yaitu cara menyembunyikan status aktif di obrolan messenger ataupun di chattingan facebook jadi disini teman-teman harus menonaktifkan dua-duanya teman-teman yaitu di messenger ataupun di facebook jadi jika teman-teman tidak menonaktifkan dua-duanya hanya menonaktifkan di messenger saja otomatis nanti disaat teman kalian menggunakan chattingannya di aplikasi facebook otomatis teman-teman masih teman kalian masih melihat kalau anda itu sudah aktif teman-teman oke langsung saja pada tutorialnya kita langsung masuk saja ke aplikasi messenger nya oke setelah ini masuk ke icon profil yang di atas atau icon foto profil yang di atas ini setelah ini teman-teman masuk ke status aktif oke teman-teman setelah ini harus atau wajib menonaktifkan centang yang di atas ini teman-teman jika teman-teman tidak ingin terlihat aktif kita langsung saja centang di bagian atas ini oke setelah ini kita keluar teman-teman dan masuk ke aplikasi facebook nya teman-teman nah setelah ini teman-teman masuk ke tanda pesan yang di tengah ini oke setelah ini teman-teman wajib juga menonaktifkan teman-teman ya disini harus menonaktifkan juga jadi teman kalian nanti setelah menggunakan messenger tidak aktif otomatis teman kalian masih bisa melihat anda itu aktif kalau teman-teman anda itu memakai aplikasi facebook untuk settingannya oke langsung saja kita masuk ke tanda settingan yang di atas ini nah setelah ini masuk ke status aktif oke teman-teman wajib juga menonaktifkan tanda centang ini teman-teman langsung saja kita centang non aktif oke setelah non aktif ini kita coba keluar lagi teman-teman oke sekian video dari saya ini teman-teman dan semoga video ini bermanfaat dan tutorial ini buat kalian semua yang menonton video ini oke sekian terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati